Ya, halo. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Talks on by Klaus Duta Ikra. Sebelumnya, salam kenal. Nama saya Gempar. Saya sebagai bisnis analis di Ikra. Malam ini kebetulan saya akan jadi double host dan juga moderator untuk Talks on ke-49 kali ini. Nah, untuk Talks on kali ini itu judulnya Data Engineering End-to-End on Cloudera Data Platform untuk Public Cloud. Jadi, ini itu lanjutan dari Talks on kemarin ya. Jadi, teman-teman yang sempat ikut yang kemarin itu lebih ke bagaimana bahas tentang development cycle-nya. Nah, untuk kali ini pembahasannya lebih ke untuk end-to-end-nya. Jadi, acara kali ini itu memang khusus di bulan September setelah itu kita bertemakan Klaudera. Karena kita lagi bersama dengan Klaudera. Dan untuk kali ini memang judulnya seperti yang saya butuh tadi yaitu Data Engineering End-to-End on Klaudera Data Platform untuk Public Cloud. Nah, seperti kita lagi bersama, setiap perusahaan atau mungkin teman-teman startup atau mungkin teman-teman punya usaha itu pasti punya pipeline pengolahan data mesin-mesin. Nah, tentunya sesuai dengan core bisnis perusahaan tersebut, pembangunan pipeline untuk pengolahan data itu pasti juga mempertimbangkan tentang spek teknologinya. Apa yang harus digunakan atau bagaimana di rolnya. Nah, setelah kita mengetahui peran dari Klaudera Platform Public Cloud ini, nanti juga rencananya itu Public Cloud Cloud ini juga menyediakan beberapa teknologi yang ditawarkan untuk kebutuhan perusahaan dalam mengembangkan pipeline pengolahan data. Nah, tentunya ada tantangan dan keuntungan untuk dapat menggunakan teknologi tersebut. Nah, biar lebih jelasnya apa keuntungannya, terus how to-nya dan sebagainya, mungkin langsung kita masuk ke sesi acara ya. Untuk sesi acara kali ini, pembicaranya masih sama dengannya kemarin yaitu dengan Mas Akhul Miliana. Kebetulan beliau adalah senior data engineer di IKRA. Beliau merupakan seorang data expert dengan background dari ekonomi, jadi paham ya, sistem ekonomi, terus dilakukan dengan data. Kemudian beliau juga berpengalaman di dunia IT selama 4 tahun, khususnya fokus di data engineering. Jadi memang beliau sudah pangsang banget untuk data engineering. Highly skilled, ada perlumunan STL, Titan, mungkin data practice yang lainnya, juga fokus beliau sekarang hanya untuk di senior data engineer di IKRA. Tanpa berlama-lama, kita sambut yaitu Mas Rahul. Halo Mas Rahul. Halo Mas, halo malam. Oke, thank you Mas. Sudah join di Tosan Jalu ini. Aman Mas, hari ini saya sehat saja. Aman, hari ini saya sehat saja. Mas Lungkat. Ini by the way, ini Mas Rahul habis ikan, jadi agak lebih besar. Selamat harus jadi ya. Oke, Mas, kita hajar. Oke, selamat ya Mas buat ikannya. Oke, mungkin ada kata-kata dulu Mas. Mungkin nanti kita akan bahas ya, sesuai judul ya, end-to-end data engineering. Jadi lebih, kenapa end-to-end gitu ya, karena kita ingin melihat sebenarnya proses dari awal, kita rajut, kita rajut ya, kita rajut sampai processing, sampai nanti building machine learning gitu ya, building machine learning. Lalu machine learning task itu gimana bisa running secara automatically atau mungkin proses cleansing yang automated, terus nanti jadi satu data baru di-generate lagi, benar-benar ada cycle-nya. Seperti itu. Oke, thank you Mas buat menurut saya. Oke, langsung saja. Untuk acara ini langsung saya berikan kepada Mas Rahul. Oke, thank you Mas Gembar, kita mulai aja ya. Ijin share screen dulu. Oke, selamat malam. Mungkin aku kepanjara, akan terkena semuanya gitu ya. Selamat malam, mereka akan terkena. Kali ini sebenarnya mau sifatnya lebih ke sharing gitu ya. Sharing tentang data engineering end-to-end di Cualdara data platform public cloud. Kalau kemarin, teman-teman yang ngikut dari, talk zone-nya nyambung ya, dari 48 ke 49. Kita 48, kita berbicara architecting data science environment. Lebih ke development cycle ya, kalau saya sebut. Kenapa development cycle? Karena proses itu hanya dilakukan pada saat memang kita dalam ada tujuan membuat satu model ya. Satu model machine learning, lalu di situ kita nge-generate sebenarnya melihat datanya ini mau diapain sih gitu kan. Nanti misalkan, oh datanya bisa dibuat bikin ini nih, insight misalkan pastoring gitu ya, segmentation gitu. Nah, itu salah satu development cycle ya. Development cycle karena hanya dilakukan, memang berulang-ulang kali untuk mendapatkan satu titik akurasi yang memang sudah optimum dan punya relevansi dengan objektif bisnis gitu. Tapi masih dalam tahap development. Ketika masuk tahap end-to-end itu, yang tadi sudah dikembangkan, lalu di deploy, kita bicara, kita deploy ya, kita implementasikan, dan kita dapat planning dari mulai source sampai ke, bahkan ke visualisasi ya, gimana kita nanti bisa consume, itu jadi satu narasi gitu ya, satu insight. Dan ini kenapa ada depannya data engineering? Karena memang itu salah satu flow daripada pembangunan pipeline ya, dari source, nanti data masuk development cycle, lalu muncul satu model atau muncul satu codingan spark gitu ya, mungkin untuk cleansing, mungkin untuk agregasi yang nanti mungkin di-store ke data mart lagi, nah nanti akan di-consume secara otomatis gitu sih. Jadi, kita akan menyampaikan, saya akan menyampaikan lebih ke data engineering end-to-end-nya. Mungkin sedikit recap ya, dari yang kemarin. Pertama, yang baru join gitu ya, saya mau coba sharing sebenarnya apa sih CDP public cloud gitu ya. Apa bedanya CDP public cloud dengan CDP on-premise gitu. Jadi, karena kenapa saya ulang bahwa CDP public cloud ini salah satu bisa dibilang produk baru yang masuk ke market dengan tawaran data lake, self-service, analytic, dan machine learning service gitu without installing managing data platform software. Mungkin teman-teman kalau tahu konsep SAS gitu ya, software as a service gitu ya, mungkin, nah di sini mirip gitu ya, jadi CDP di sini benar-benar menyediakan platform di mana kita bisa integrate dengan partner dalam artian di sini multi public cloud ya, ada AWS, ada Azure, ada GCP ya, ada Google Cloud. Depends, kita mau menggunakan yang mana. Karena memang untuk public cloud ini, walaupun dia terintegrasi dengan AWS, Azure, and Google Cloud, dia juga memiliki ini sendiri ya, security level sendiri. Di sini kalau kita ngeliat ada Cloudera SDX ya, share data experience. Jadi, share data experience ini dia menyimpan metadata, schema, security, and data governance-nya dari layar si CDP itu sendiri. Jadi, selain kita bisa kontrol, biasanya kan orang pertanyaan, lagi-lagi kita bicara public cloud, bagaimana secara security-nya, bagaimana secara data governance-nya, maka kembali lagi terhadap satu ya, security level ada di public cloud tadi. Yang kedua, jangan khawatir, Cloudera juga memiliki security level itu sendiri. Nah, security level ini yang dimiliki oleh Cloudera ini sama ya, sama dengan yang private cloud atau sama dengan yang on-prem. Artinya, memang produk Cloudera ini kan terkenal dengan highly secure platform ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk masalah security level ini. Nah, di sini aku sedikit recap ya mungkin untuk teman-teman yang baru join lagi, bahwa untuk CDP public cloud itu tidak hanya data engineering, tapi ada data warehouse, operational database yang memang ini masih satu cakupan gitu ya, satu cakupan untuk konsep data engineering. Kita kan kontrol database juga, lalu kita nge-provide satu schema data warehouse, kita ngebangun data mart, lalu kita maintain data flow-nya seperti apa, data engineering untuk kita deploy job itu seperti apa, gitu ya. Kita benar-benar nanti benar-benar on-demand ya, kita bisa melakukan ad-hoc engineering juga, di mana kita memang nggak perlu nge-provision cluster itu dan running 24 jam, atau bahkan nggak running satu harian, atau bahkan nggak running satu minggu, itu juga kita di sini bisa, gitu. Selain ada multi public cloud, juga saya ingin menyampaikan bahwa Cloudera ini punya hybrid cloud ya, mungkin nanti di talks on sesi yang ke-50, insya Allah nanti akan ada pembahasan tentang hybrid cloud, jadi itu sangat menarik ya, mungkin teman-teman yang berakat dari small medium enterprise, yang mungkin punya server fisik atau seperti apa, nanti ingin menggunakan hybrid cloud itu seperti apa, nanti akan ada talks on-nya di sana, gitu. Lalu Cloudera juga punya control plane, di mana itu data catalog, data lake, di situ tersimpan, lalu ada replication manager ya, replication manager ini beberapa job kita yang memang sudah kita deploy, lalu kita replikasi agar tidak down, gitu ya, ada workload manager untuk melihat sebenarnya performance apa aja yang sedang running saat ini, gitu ya. Management console sebenarnya sama, masih control profile daripada platform kita itu seperti apa, mekanismenya. gitu, kalau kemarin kita belajar sekilas lah tentang machine learning, ini kurang lebih mirip si DSW ya, jadi SW, tetapi di machine learning ini kita bisa benar-benar atur sendiri, cluster kita ini mau berapa, workernya mau berapa, pun dia nanti akan running di atas Kubernetes itu, kita mau scaling di angka minimum dan maksimum berapa, dia akan automated juga secara ada robotnya, gitu ya, jadi robotnya ini ketika memang di situ tidak ada activity, nanti session yang akan dibuat itu akan otomatis ke stop sendiri, seperti itu, jadi di sini juga ada data hub ya, teman-teman data hub ini bisa buat cluster masing-masing, terus di sini nanti kita akan lebih bahas ke data flow, sama data engineering, serta data warehouse dan machine learning ya, gabungan antara yang kemarin ya, data warehouse sama machine learning, seperti itu. Lalu sebenarnya kenapa sih kita, why we should use CDP public cloud, also what are the advantages-nya, pertama on-demand analytics ya, on-demand analytics ini lebih ke ad hoc ya, ad hoc analytics, di mana memang kadang kita keseharian tidak selalu maintain pipeline untuk analitik gitu ya, tapi ada juga memang yang, apalagi untuk teman-teman yang memang di startup, kadangkan juga ada data-data yang memang hanya diolah satu hari aja, satu hari itu aja untuk meng-generate satu insight. Mungkin teman-teman melakukan crawling gitu ya, crawling data set dari event stream gitu kan, datanya banyak, lalu butuh satu pengolahan yang memang harus segera menghasilkan satu decision yang untuk bisnis-bisnis usernya. Nah, itu bisanya cocok untuk data engineering kita ada di on-demand analytics, lalu di kedua adalah easy configuration. Nah, ini masih sama dengan kemarin ya, ini secara overall bahwa di end-to-end data engineering itu juga easy to config, kenapa? Karena memang kita dihadapkan dengan kemanjaan dari UI-nya ya, dari UI-nya Clodera yang memang sebenarnya di belakang layar, dia sudah berinteraksi dengan cloud provider tadi. Misal, kita misalkan membuat satu cluster untuk data mark gitu ya, agar data mark kita itu dapat diakses oleh teman-teman bisnis user. Dan kita bisa tahu nih, kira-kira kebutuhan query-nya nanti akan seperti apa, lalu user yang akan nge-hit ke data mark kita ini seberapa banyak, lalu kita bisa atur di situ juga. Makanya di sini benar-benar easy to config, mau kita bicara ke data warehouse, data mark, ataupun kita buat satu job gitu ya, satu job yang memang nanti ada repetition task, nah itu juga kita bisa deliver juga dengan sangat mudah ya. Lalu, walaupun ya easy to config, bisa di-up dan bisa di-down kapan aja gitu ya. Clodera juga tadi ya, saya katakan bahwa ada integrated and secure platform gitu. Walaupun Clodera ini memang bisa digabungkan dengan beberapa stack-stack, misalkan di backbone kita menggunakan AWS gitu ya, ataupun ya GCP ataupun Azure gitu. Nah, kita juga punya layer security sendiri ya, tadi ya Clodera share data experience gitu. Lalu, sebenarnya dimaksud dengan on-demand analytics, bisa jadi seperti ini. Bisa jadi ketika kita melakukan project pertama ya, saya analogikan project pertama, ini masih sama dengan yang kemarin ya, jadi ada machine learning, ada data engineering, ada data hub. Ini mungkin saya bisa bilang bahwa ini semi end-to-end, karena memang kita di sini mungkin datanya kita ambil dari data hub, kita buat cluster data warehouse, ataupun cluster data mark, lalu di-consume ya. Setelah kita buat cluster data mark ini, lalu di-insert ke hive table gitu, lalu di-consume oleh si machine learning itu sendiri, di Jupiter lab itu, kita buat spark station, lalu name-bub ke hive table, lalu kita bisa nge-generate satu temuan ya, satu temuan machine learning gitu ya, satu algoritma machine learning yang lalu, yang mungkin nanti akan diimplementasikan ke setiap, mungkin setiap jam, kita trigger setiap jam, atau mungkin kita trigger untuk nge-prediksi dia, batch processing daily gitu ya. Kita mau daily processing, lalu kita lempar ke sini jobnya, itu bisa juga jadi semi end-to-end. Untuk yang project kedua, mungkin kita hanya butuh data engineering dari sisi warehousing aja, data mark, lalu mungkin kita lebih ke banyak membuat staging table, lalu kita buat production table, lalu kita juga cuma untuk melakukan apa ya, bisa dibilang query-query analitik gitu ya. Nah, nggak nutup kemungkinan bahwa bisa nggak kalau misalkan, ini kan katanya on demand analitik, bisa nggak kalau misalkan kira-kira cuma data engineeringnya aja, bisa aja sebenarnya cuma data engineeringnya aja, mungkin saya punya python code yang untuk cleansing nih mas, tapi saya pengen ini implement jalan di Cloudera itu untuk tiap jam gitu, atau bahkan mungkin kita jalanin untuk tiap satu harian gitu ya, tiap hari atau nggak tiap minggu, itu bisa. Jadi nanti kita langsung upload aja file.py-nya yang akan running gitu ya. Lalu easy to config masih sama ya, jadi easy to config di sini lebih ke bagaimana kita mengintegrasikan gitu ya, mengintegrasikan IWS, DCP, sama Azure untuk Cloudera, di mana security lever di tingkat Cloudera sudah dimiliki oleh Cloudera itu sendiri ya, seperti yang kita kenal dengan Cloudera on-prem mungkin ya, ataupun Cloudera private cloud. Nah, ini security-nya sama juga, jadi di dekat Cloudera. Nah, easy to config memang kita bisa bebas, memilih yang mana aja, tapi intinya adalah kita dihadapkan dengan step-step ataupun langkah-langkah, dan Cloudera sendiri juga secara detail sudah memberikan ini ya, apa, kemudahan untuk kita step-step bagaimana, namanya itu kalau nggak salah CDP Click Start, dan di CDP Click Start itu ada pilihan untuk AWS, DCP, or Azure, di sana juga kita bisa ngebuat ini ya, Cloudera test dress, aku sangat encourage teman-teman yang ingin mau coba-coba, untuk CDP Public Cloud, itu kalau nggak salah ada dua hari, 48 hours untuk kita bisa trial di klusternya Cloudera, seperti itu. Lalu ini ya, tadi integrated and secure platform, masih sama sih sebenarnya, intinya adalah security di setiap fitur-fiturnya itu memang sudah integrated di sini ya, jadi masih ada layer khusus lah untuk menangani security sama governance, serta meta-meta datanya itu. Nah, ini mungkin saya sedikit sharing sebenarnya, how we handle end-to-end batch processing job, atau lebih ke end-to-end data engineering-nya ya, mungkin sedikit mengingat, mungkin teman-teman yang kemarin di Talksion 48 udah gabung, udah nggak asing ya sama gambar ini yang kemarin saya paparkan, bahwa let's say kita, jadi ini skenario-nya adalah kita akses dari slave replication, lalu kita, ini bebas ya, kalau di sini mungkin, karena saya ada development stage gitu ya, di mana di sini adalah saya pengen melihat, saya pengen membuat satu code cleansing secara automated, jadi yang saya lakukan adalah saya harus melakukan ini ya, data audit and quality untuk mendapatkan ini ya, pattern-pattern kotornya itu ada di mana, sehingga saya tahu nanti ke depannya jika ada data, satu batch data masuk, saya tuh harus engineering di mana secara automated, sehingga saya butuh data yang memang sifatnya ad hoc, kita ad hoc import gitu ya, kita trigger pakai airflow, mungkin kita ngambil sampelnya itu, setiap hari kita ngambil sampel dari sekian-pejam sekian gitu, kita lempar ke data lag, di sini kebetulan skenario-nya kita menggunakan AWS ya, AWS kita buat, kita lempar ke data lag-nya, dan di sini kita store ya, pertama kali kita, biasanya kan data extension-nya atau nggak txt atau nggak csv gitu ya, lalu kita buat satu external table di hive, lalu dengan merujuk ke file csv atau txt tersebut, kita buat staging table gitu ya, kita buat staging table di hive dengan bantuan hue interface-nya sama impala, setelah kita buat staging-nya baru kita melakukan ETL ya, jadi setelah membuat table-table staging, lalu kita sesuaikan dengan data-data, tipe-tipe data sesuai skema yang aslinya, seperti apa gitu, jadi dari situ sebenarnya yang kita gunakan di sini adalah bisa data hub dan bisa data warehouse, nah bedanya apa data hub dengan data warehouse, dikit merecap lagi, data hub ini dia nggak bisa di scaling, nggak bisa scale up dan scale down, tapi kalau di data warehouse ini kita bisa scale up dan scale down, jadi mau kita ingest data, kita bisa pakai DAS ya, data analytics studio yang memang itu di provide oleh virtual warehouse, yang tersedia di data warehouse, jadi virtual warehouse ini seperti dia, warehouse yang berdiri di atas Kubernetes cluster gitu ya, jadi dia bisa di up dan bisa di down dan bisa di scale secara otomated, nah lalu dari situ kalau kita menggunakan data warehouse, kita bisa query juga ya, query hue, terus kita juga bisa query menggunakan engine impala yang tentunya lebih cepat, di production table-nya kita bisa store dia sebagai parket file ya, yang nantinya parket file kan bisa lebih cepat, seperti itu, jadi setelah development staging ini, data diambil dan data dimasukkan ke table, dan biasanya kita menggunakan Clodera Machine Learning ya, Clodera Machine Learning cluster, kita running Jupyter Lab ya, mungkin untuk teman-teman yang berangkat dari Anaconda, nah ini mirip-mirip banget Jupyter Lab yang ada di, bahkan sama ya, yang ada di Clodera Machine Learning, nah di Jupyter Lab ini saya mengingat bahwa kita bisa menggunakan ini ya, engine bisa pilih, kita mau pakai Skala sebagai programming language-nya, bisa pakai Python, dan kita bisa pakai PySpark ya, jadi kita bisa menggunakan, kita bisa pilih, kita mau memproses data itu pakai apa nih, PySpark kah, Apache Spark kah, Skala kah, atau Python, nah dari sini, ketika kita memang sudah bikin, membuat Spark Station gitu ya, Spark Station, lalu kita buat misalkan, spark.sql gitu kan, kita nge-select ya, nge-select table yang ada di Hive tadi, lalu kita coba analisis, mungkin kita membuat salah satu code cleansing gitu ya, kita ingin cleansing data itu, karena datanya memang cukup besar, sehingga kita menggunakan PySpark gitu ya, nah dari situ, kenapa ada GitHub gitu ya, biasanya kalau saya lebih, apa ya, untuk menyimpan, ataupun nanti untuk mengupdate satu code yang, hasil dari analisis dari table yang ditarik dari Hive itu, saya simpan di GitHub, sehingga apa, sehingga dari GitHub itu, nanti kita mencoba untuk kirimkan ya, jadi kita, kita simpan di GitHub, lalu dari GitHub itu kita tarik ke S3 ya, kita tarik ke S3 lagi, untuk kita simpan file, yang tadinya .ipy.nb, kita ganti ke .py ya, jadi ke file .py, memang di dalamnya ada skrip-skrip, PySpark ya, misalkan untuk linsing, ataupun kita misalkan untuk membuat satu agregasi, yang mungkin nanti agregasinya itu ditampilkan ke data mark, untuk dikonsum sama dashboard gitu ya. Nah ini kenapa ditaruh di S3, karena, nah ini ya, ada deployment stage, jadi deployment stage ini kita menggunakan data engineering, di mana fitur data engineering ini, kita bisa melakukan job ya, melakukan job, baik kita mau trigger jam-jaman, atau beberapa jam, atau bahkan harian ya, kita bisa trigger juga, atau bahkan mingguan, sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi, dari data engineering itu sendiri, nanti kita bisa pilih dua ya, kita bisa upload file dari lokal, file .py tadi yang memang sudah jadi, atau, atau kita narik path yang ada di S3 tadi ya, kita define path-nya apa, karena memang dia sudah isolated environment, jadi kita hanya define path-nya aja, dengan directory terakhir, dia nyimpennya itu di mana, nanti dia akan membaca sendiri, setelah dia akan membaca sendiri, nanti kan dari script ini kan, data-data apa baru, data-data baru, apalagi sih, yang sebenarnya bisa dikonsumsi di sini, dan lalu diimplementasikan, outputnya bisa di write lagi ke, ke hive gitu, jadi script yang ada di sini itu, script password-nya itu, kita bisa membuat, tahapan-tahapan ya, tahapan terakhir, kita insert itu, ini ya, production table, di mana di store sebagai market, dan nanti bisa di query lagi di sini, gitu, jadi, kalau di sini case-nya adalah, ketika dia dibuat ke hive table, lalu disimpen ke data warehouse ya, nah, di data warehouse ini kita bisa macam-macam, salah satunya adalah, kalau kita ngomongin end-to-end, biasanya BI tools ya, ada, mungkin kalau, teman-teman ada power BI, ada table, atau bahkan, apa yang lain gitu ya, nah di sini, di sini kita bisa menggunakan, kalau dera data fish ya, yang mirip sekali dengan power BI, di data warehouse ini juga kita, sebenarnya bisa melakukan query lagi, dari hasil apa yang sudah, .by tadi, running gitu ya, secara harian, atau bahkan secara jaman-jaman, nah ini, biasanya step ya, ini step yang biasa, saya lakukan gitu ya, kita ngebuat satu environment, di mana, kita interkonektate dengan, AWS, either Azure, or GCP, or AWS, ya kita setting gitu ya, nanti akan, dia akan secara otomatik, konfigurasi, mungkin kalau di AWS ini, lebih, kita ngebuat, ngebuat soft formation, mungkin teman-teman yang berangkat dari AWS, sudah nggak asing ya, sama cloud formation, stack-stack apa, yang sebenarnya nanti akan dibuat, dan akan di integrasikan, seperti itu, jadi, di sini juga ada, register environment ya, setelah kita nge-create credential, lalu kita, di sini ada policy ya, kita ngebuat policy dulu, di AWS, ataupun ngebuat role-nya juga, di GCP juga sama, stepnya masih sama juga, dari sini, lalu kita ngebuat, setelah credential terbuat, kita ngebuat register environment, kurang lebih di sini, makan waktu, cuma 1 sampai, 2 jam lah, untuk environment itu up, data lake-nya ada, log storage-nya itu juga ada, terus, untuk, apa, file-file lainnya, misalkan kayak, log apa, role-role, di mana si DP ini, nanti ngambil data, di mana si DP ini, nge-create di situ, di belakang layar nge-create di situ, itu semuanya ada di sini, gitu. Nah, ini, setelah biasanya kita set up, data ini ya, Clodera data environment-nya, lalu kita ke Clodera data engineering-nya, jadi, environment master-nya sudah terset up, lalu kita membuat environment untuk engineering-nya ya, jadi, di sini ada Clodera data engineering, biasanya kita langsung ngebuat, nge-peak ya, sebenarnya environment apa, yang memang kita mau gunakan, biasanya itu, secara otomatis langsung tersedia, lalu dia juga ada tipe ini ya, workload type-nya ini, teman-teman bisa menyesuaikan ya, jadi, di sini ada bermacam-macam, jadi, misalkan, ada 4 CPU, ada 16 CPU, berapa RAM gitu ya, nah, ini ada auto scale juga di sini, bahwa memang number of instances-nya, ada 1-20 untuk general yang small, tapi, beda lagi ya, mungkin di sini kalau bisa dilihat, agak kecil M5 itu, X-large, ini, terhitungnya sebagai small di sini, nah, contoh di sini pakai 1-20, lalu di sini, kita bisa define lagi ya, misalkan CPU-nya berapa ini, minimum-nya gitu kan, oke, minimum-nya 4, lalu memory-nya berapa, 4 gitu ya, nah, ini bisa dilihat ya, 4 giga max, CPU-nya maksimum di 4, ini salah satu, eh, cluster yang nanti akan jalan, untuk running job kita, setelah kita buat, biasanya memakan waktu kurang lebih, itu, 40 menit lah, 40 menit sampai 1 jam gitu kan, nah, setelah itu, kita ngebuat, eh, job-nya ya, kita ngebuat job, sebenarnya di sini bukan ngebuat job, tapi lebih nge-create, eh, nge-create apa, eh, nge-schedule ya, nge-schedule job itu, mau running secara harian, ataupun running secara, eh, ini ya, apa, jam-jaman gitu, nah, di sini sama ya, kalau di data warehouse, ada virtual warehouse, kalau di sini ada virtual cluster, yang nanti akan running job kita, contoh di sini, misalkan ada user marketing gitu ya, di sini ada, eh, nama, nama virtual cluster-nya, lalu kita view job, nah, ini, eh, tadi yang saya bilang ya, bahwa kita bisa upload file itu, Spark application file, atau kita bisa upload URL-nya, URL untuk S3 tadi ya, di mana bucket-nya tadi, yang menyimpan beberapa, eh, ini, apa, spark job, ataupun python job gitu ya, kita bisa define juga argumennya, konfigurasi nanti seperti apa, dan python version-nya juga kita bisa sesuaikan. nah, untuk scheduling ini, kita bisa di turn on, schedule-nya, kalau ini contohnya, kita hanya, apa ya, sekali jalan ya, historical process gitu ya, tapi kalau di schedule-nya, kita bisa buat itu harian, jam-jaman, ataupun bulanan ya, di advanced option ini, lebih ke, berapa sebenarnya core, yang kita pakai, dan memory yang kita pakai, kita bisa customize. nah, di sini ketika kita memang sudah nge-deploy tadi ya, sudah kita nge-deploy job kita, nanti akan unique run ID ya, unique run ID yang terbuat di fitur job runs ini, dengan nama job-nya, misalkan contoh seperti ini gitu ya, di balik ini semua, nanti kita bisa klik ya, ke run ID-nya, nanti kita bisa melihat, sebenarnya, start out-nya berapa, lalu di situ ada logs, di situ ada analisis, ada spark UI, bisa diberi notifikasi, kalau nggak salah itu bisa diberi notifikasi, yang memang nanti, kalau job kita beres gitu ya, ataupun job kita sukses, itu nanti akan ngirim ke email, seperti itu, jadi memang sudah diberikan UI yang sangat powerful ya, menurut saya, jadi nggak perlu kita pusing lagi ya, di baging mungkin, untuk ad hoc engineering, akan lebih mudah menggunakan, cloud area data engineering, nah ini yang menarik, di cloud area data engineering, juga kita bisa, ini ya, monitor analisis tadi, tadi kan kita ada log, sekarang ke analisis, di sini, kita bisa melihat nih, contoh schedule information-nya, terus ada CPU usage-nya, terus ada memory usage-nya, kita bisa pantau, bila mana memang nanti job kita itu ada error, jadi kita bisa tahu, kita bisa telusuri, kita trace, sebenarnya ya ini ya, ada seperti gun chart gitu ya, task schedule-nya seperti apa, lalu compute time-nya seperti apa gitu ya, lalu yang field ada di mana, seperti itu, nah ini contoh, kita bisa ngebuat add schedule gitu ya, yang tadi kan kita nggak pakai schedule, lalu kita bisa modify, oh ternyata setelah kita deploy job-nya, awalnya cuma sekali running, tapi ternyata ini akan jadi, satu prospect, satu prospect ini ya, activity untuk engineering kita, di mana setiap hari nanti akan running ya, kita bisa add schedule juga, lalu di sini, yang ini contoh add schedule-nya ya, every hour, atau bahkan, kita bisa pakai use a crown expression juga ya, mungkin teman-teman yang pernah pakai crown tab, crown job itu ya, itu bisa start date-nya kapan, end date-nya kapan, schedule configuration ya, kick off the job runs for interval, that has not been run along di current interval, ini kita bisa chain run juga, depends on previous, kalau memang job ini ada keterikatan dengan job yang lainnya, mungkin kita bisa chain run ini ya, ya itu, will occur serially, jadi benar-benar bisa, apa, sequential gitu ya, jalannya. oke, nah, untuk, selain Clodera data engineering, mungkin yang bisa saya sharing di sini, ada Clodera data flow ya, Clodera data flow ini, biasanya, kita menggunakan, kalau memang ada satu event yang memang streaming, streaming apa ya, streaming load gitu ya, kita narik, narik data secara real time, ataupun, ya mendekati real time lah, ya biasanya kita menggunakan, kita bisa menggunakan Clodera data flow ya, kalau nggak salah sih, Clodera data flow ini juga baru ya, sebelumnya cuma ada Clodera data engineering, di sini, kita bisa provision ya, provision lagi, klasternya, contoh seperti ini, di sini ada Oregon gitu ya, sebagai region daripada AWS-nya, lalu, di sini juga, kita bisa pasang alerts, alerts ini semacam, indikator KPI, KPI, bila mana task itu, berhasil, apa nggak dikatakan apa, nah kita bisa masang alertnya itu, di sini ada Kafka juga ya, di, selain, sorry, Clodera data flow ini, selain menyediakan, apa, kita bisa menyediakan, katalog sendiri, artinya, katalog, kita bisa membuat satu katalog sendiri, bila mana misalkan, kita membuat satu flow, di apa, macam Hi-Fi gitu ya, flow-nya seperti apa, nanti kita simpan katalognya, lalu kita deploy, tapi, jangan khawatir, di sini ada namanya, fitur ready flow gallery, ready flow gallery ini, di GWD baru ada, 6 ya, misalkan Kafka filter, tuh Kafka, lalu Kafka to Cloud era, operasional database, misalkan memang kita, store data gitu ya, store data, mendidak di real time, ke operasional database, ini kita bisa pakai, lalu Kafka to Kafka, juga ada, Kafka to Kudu ya, ini juga, baru Kafka to Kudu, lalu Kafka tuh, S3 Afro gitu ya, mungkin, yang menggunakan, file-file Afro gitu ya, bisa disimpan di S3, nah ini, disediakan oleh, cloud data flow, S3 itu S3 Afro juga ada, di sini, jadi, memang, ini hanya template ya, teman-teman, ini hanya template, tapi teman-teman, bila mana memang punya, melakukan arsitekting sendiri gitu ya, itu bisa di upload di bagian katalog, di katalog kita bisa upload, lalu di situ, mungkin untuk, ada pertanyaan mungkin, lalu untuk development flow-nya itu, gimana mas? Oke, kita bisa buat data hub cluster, data hub cluster itu, seperti yang kemarin saya bilang ya, pada saat di talk 048, bahwa, kita bisa menge-create, beberapa cluster, contoh seperti, apa chain Naivey, terus nanti kita bisa membuat Kafka, kita bisa membuat Naivey untuk data generator, lalu misalkan kita membuat, kayak ininya juga ya, misalkan, spark job-nya juga gitu, kita misalkan testing juga bisa, itu ada di data hub cluster, nah kalau ngomongin end-to-end-nya, mungkin kira-kira, itu mas, yang bisa saya share, oke, mas Rahul, jadi, kalau data itu, nggak cuma bisa buat ini ya, developing second-nya doang, tapi bisa end-to-end process gitu ya, sehingga processing kita itu jauh lebih gampang, gitu ya, jadi mudah pengering otomasi gitu. Banyak orang yang, sedikit apa ya, bukan sedikit tahu, tapi, kadang karena kita, ini kan platform, gitu ya, kadang karena platform kita hanya terpacu dengan satu fitur gitu ya, padahal, ada banyak fitur lain, yang memang justru dia juga integrated gitu loh, dan integrated-nya di sini adalah, ya tadi ya, biasanya kita hanya ngebuat, sampai development cycle-nya aja, kita ngebuat machine learning, kita dapat algoritma machine learning-nya, dengan beberapa kondisi, lalu yaudah kita deployment-nya itu, kita taruh di luar gitu. Nah, ada pertanyaan kalau misalkan memang, saya pengen yang semuanya built-in di CDP public cloud gitu, ada, ada juga gitu, yang tadi yang saya bilang, jadi, setelah kita membuat pass part code, lalu di situ ada beberapa tahapan-tahapannya, kita buat task-nya gitu ya, lalu itu bisa di run secara harian, nah, tinggal kita bagaimana membuat dynamic processing, misalkan file datang tanggal ya, nah, nanti di tanggal hamin 1 gitu, nanti tinggal di sisi codingannya kan bisa dirubah gitu, jadi dia cuma nge-read, nama tabin, nama tabin yang hamin 1 itu tadi apa, di-read sama dia, lalu diproses, lalu di-store gitu, di-store bisa insert ataupun up-sert gitu ya, dari table itu, baru kita bisa consume lagi, mungkin akan digunakan sama business user, untuk decision making, atau mungkin untuk visualisasi atau kebutuhan dashboard, seperti itu mas. Sisi, mungkin sebenarnya kalau saya sih masih banyak pertanyaan, tapi kayaknya saya ngasih kesempatan teman-teman dulu, thank you mas Rol, mau peranyaan ya, kita ini banyak-mahasih sebenarnya, kalau pertanyaan ini cuma saya lagi software, tapi nggak masalah, teman-teman masih bisa ajikan pertanyaannya, untuk masuk, terakhir, tapi sebelum masuk, saya ingat kembali untuk nyaluka follow ya, dan visi Instagram dari kami, ini yaitu at ikra underscore ID, dan juga kelas data underscore ID, ikra, untuk dapat informasi terkini tentang event-event kami, ikuti terus sesi person kali ini, sampai akhir, nanti ada foto sesi besar, pertama, untuk mendapatkan free voucher digital learning dari ikra, itu 2 orang menang ya, nilainya sebenarnya 300 ribu, umumannya dibungkan besok, Jumat, 24 September 21 jam 20, di Instagram, at kelas data underscore ikra, makanya kalau bisa memang harus ini ya, harus follow ya, oke, sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan, mungkin kita lihat dulu tayangan program ikra berikut ini, setidaknya Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital, untuk kebutuhan 15 tahun ke depan, buat kamu yang suka mencoba hal baru, mengikuti passion, dan mengembangkan karir, memperluas networking di exclusive member, dan meningkatkan skill menjadi seorang profesional handal, belajar langsung dari para experts yang berkompeten, hingga berkesempatan mendapat career coaching, dan konsultasi untuk meningkatkan karir kamu, ikra menghadirkan satu-satunya program, yang menggabungkan data, management, dan business analytics, data MBA, data management business and analytics, Oke, mungkin langsung masuk pertanyaan pertama ya, untuk pesulau ini, saya coba pilih yang, hal ini awalnya, ini ada pertanyaan dari Pak Yudo, jadi Pak Yudo ini, sudah melakukan transformasi di sualayan orang tuanya, kebetulan sualainya beliau itu, menggunakan program sualainya yang sudah mencoba, penghukum data business, nah, beliau rencananya ingin melakukan hybrid cloud nih, nah, kira-kira layanan apa saja, yang bisa beliau gunakan di Klodera, kita ingin. Siapa, misalkan memiliki memang server yang memang fisik, gitu ya, dimana nanti layanan CDP ini bisa ditempel, sebenarnya konsepnya mirip dengan Klodera on-premise ya, sedikit cerita, sedikit dulu pengalaman saya waktu di, terlebih POC-nya, gimana kita nempelin server fisik ini dengan Klodera on-premise, nanti layanannya sebenarnya akan, nggak jauh beda ya, untuk hybrid cloud, tapi tentunya, kita bicara security, biasanya orang kalau paling khawatir itu, kalau masalah layanan nggak jauh beda, tapi kalau masalah security, biasanya orang bertanya-tanya gitu, wah, kita punya data transaksional nih, kita punya data profiling gitu, yang pastikan semua terkait dengan data privacy gitu ya, nah, kalau untuk data security-nya, itu nanti akan ada ya, dari sisi CDP-nya punya layer sendiri tadi ya, SDX ya, Klodera, share data experience gitu, dan dari sisi misalkan on-prem-nya, mungkin yang existing Bapak udah punya ini ya, punya diri gitu ya, mungkin sudah-sudah major juga gitu, artinya nggak masalah, kalau dari sisi fitur sebenarnya sama Mas, jadi masih ada juga, tapi ini hybrid cloud, artinya memang depends on ini juga, apa yang, resource apa yang sekarang kita miliki, yang sifatnya fisik juga, karena kan hybrid ini kita menggunakan resource-resource fisik, beda lagi kalau misalkan kita public cloud, memang kita bisa agile ya, mau kita server kecil, hajar gitu kan, mau kita yang mau yang besar, hajar juga gitu, data kecil, data besar kita hajar juga, sebenarnya nggak masalah, dan menariknya nanti di pertemuan ketiga, mungkin Bapak bisa hadir tuh, nanti ada langsung ya, dari insya Allah langsung dari teman-teman Klodera, dari teman saya nanti menyampaikan, akan lebih bisa banyak bertanya tuh di situ, tentang hybrid cloud seperti apa jalan, gitu sih. Oke, jadi Pak Yudho, kalau belum puas, silakan hadir kembali Pak, di tahun minggu depan Pak, kalau ingin menyenangkan. Mungkin lanjut ya, tadi ada bahas sisi masalah soal security, nah ini ada pertanyaan dari gue Raisa, kalau masalah security, dari sisi security bagaimana Pak Rahul, karena ibaratnya kan klub ini kan kita manage aplikasi, yang sifatnya pihak ketiga ya, itu gimana? Oke, sebenarnya kalau dari sisi security untuk multi public cloud, kita kembali lagi ke produk ya, jadi kita bicara sebenarnya kita mau consume produk, apa nih, let's say kita bicara GCP gitu ya, kita let's say bicara AWS, atau Azure punya Microsoft gitu, sebenarnya mereka sendiri kan sudah punya security level sendiri ya, jadi kalau dulu saya pernah ikut training sertifikasi itu, jadi dari layer public cloud itu sendiri, dia punya security dari sisi data centernya, dia juga punya security di level on the cloud-nya, jadi nggak cuma dari sisi data center, makanya kan kita bicara jualan produk itu kan availability sama scalability-nya, yang dimana availability biasanya ngomongin data center ada tersedia di mana aja, sekali lebih biasanya gitu kan, ini bisa scaling nggak, ini bisa nanganin yang sesuatu yang kecil sampai besar apa nggak, nah itu satu, jadi security levelnya udah ada di tingkat masing-masing cloud, yang kedua, Clodera juga punya sendiri gitu, data governance, data-data yang memang sifatnya menetap di platform gitu ya, ataupun diolah gitu di platformnya Clodera, nah itu juga di maintenance, jadi benar-benar nggak cuma di maintenance ya, jadi memang data-data itu sudah built-in si SDX itu, Clodera share data experience itu sudah built-in, baik di private ataupun di public cloud ya, dua hari yang lalu saya baca artikel di Forbes itu tentang, apa ya, semacam pertanyaan gitu ya, masih hitam dan putih, antara private sama public cloud itu seperti apa, dan memang dari sananya sendiri sudah di define ya, bahwa itu benar ataupun public cloud, ataupun on-prem itu memiliki security level yang sama gitu, jadi artinya produk ini tidak menyampingkan security, walaupun menggunakan public cloud itu seperti itu. lagi seksi juga sih mas, lagi seksi gara-gara kasus-kasus. Oke, next mungkin ke Pak Jamal ya, nah ini pertanyaan di Yau, apakah Piespark sudah mengkomodir banyak-banyak seperti misalnya di Sikudron? Oke, nah kalau untuk Piespark itu sendiri kan kita kembali lagi ke main package ya mas ya, jadi main package ataupun main library, tapi jangan khawatir, tadi kalau kita, saya nggak salah dengar ada second slant ya, ada TensorFlow mungkin, atau mungkin ada Keras gitu ya, itu bisa juga, jadi memang mungkin saya lupa menyampaikan pada saat di Talks 48, nggak hanya Piespark aja, nggak cuma skala aja, nggak cuma Spark aja, tapi kita bisa implement Python-Python ini ya, library ya, TensorFlow, Keras, terus kita bisa second slant, jadi mau kita bicara pakai Spark ayo, karena mungkin teman-teman udah pada tahu ya, kadang-kadang bahwa di Spark itu sendiri kan machine learning algorithmnya nggak banyak, itu-itu aja mungkin teman-teman mau pakai TensorFlow segala macam, itu bisa secara manual ataupun otomatis kita lakukan gitu sih, kita bisa ketika membuat machine learning cluster, kita bisa langsung define bahwa, oke, kita akan install ini, install itu, itu package ini yang akan kita gunakan, dan pada saat nanti kita deployment, nah itu juga nanti kan cluster ada sendiri ya, di situ, nah itu bisa running juga, gitu sih. Oke, kayaknya ini ada beberapa, mungkin silakan ya, kalau mau bertanya langsung, silakan open mic, resen dulu, nanti akan saya, silakan, nanti open mic, dan juga bisa, ini kayaknya, dari yang kau sang kemarin Pak Brion nih, silakan Pak, open mic Pak. Halo Pak Brion. Terima kasih, ini saya masih, masih ini nih, masih apa istilahnya, masih galau, karena pertanyaan di pertemuan pertama, mengenai otomatisasi daripada data science, nah di sini tadi agak sudah mulai kelihatan, klik and dropnya, dari Cloudera, tapi, otomatisasi itu kan, tidak hanya, klik soal data, tapi soal deployment daripada, Pythonnya, dan lain-lain, itu kira-kira, bagaimana itu, Mas Raul? Saya masih, istilahnya masih kurius nih, terima kasih. Siap, sama-sama Bapak, mungkin saya bisa jawab ya, untuk deployment ke aplikasi, gitu ya, mungkin gini Pak, jadi di Cloudera ini sendiri, juga kita sebenarnya, ini ya, tidak membatasi teman-teman, untuk, connected dengan, aplikasi yang ada di, company-nya masing-masing, kayak gitu ya Pak, jadi kita enggak, kita enggak membatasi, karena saya yakin bahwa, setiap company, mulai dari yang kecil, sampai yang besar itu, punya style masing-masing, untuk dia melakukan deployment, untuk mereka melakukan, apa ya, istilahnya itu, ya, apa ya, monet, monet, monetasi lah, monetasi hasil, hasil temuannya, gitu, nah, di Cloudera ini, dulu, based on my experience Pak, jadi, yang saya lakukan adalah, memang, kita menggabungkan, jadi di antara, di antara, stack-stack cycle tadi, itu ada yang memang kita, selipkan itu, untuk, kita bawa keluar, gitu loh, nah, dibawa keluar ini, maksudnya seperti apa, mungkin kita bungkus sebagai, ke API gitu ya, modelnya kita bungkus ke API, yang memang nanti, API sendiri kan, kita membuat, satu backend aplikasi, yang tentunya di hit banyak, itu kan bisa pakai, Kubernetes, cluster gitu ya Pak ya, nanti kita bisa bawa keluar, sebenarnya gitu Pak, jadi, nggak serta-merta, bahwa, Cloudera ini, tidak, berdiri, berdiri sendiri gitu loh, jadi, dia masih bisa Pak Pak, makanya ada, minggu depan ini, ada yang namanya, hybrid cloud, jadi hybrid ini, nanti akan menyediakan, banyak ini sih, apa, fitur-fitur, jadi, maksudnya, hybrid cloud itu, adalah multi cloud ya, jadi, bisa dibawa ke AWS, bisa dibawa ke Alibaba, gitu loh, oke, ya, halo, ya, halo Pak, siap, jadi, kalau, hybrid ini, bisa dibawa ke AWS, bisa dibawa ke GCP, atau bahkan, bisa dibawa juga Pak, ke aplikasi ini sendiri, aplikasi company, gitu, gimana Pak Bria, ya, terima kasih, oke, siap Pak, oke, terima kasih Pak, untuk pertanyaan, terima kasih, siap Pak Bria, siap, oke, untuk teman-teman lain, kalau misalnya mau pengin, silahkan ya, oke, nanti akan saya persilakan, oke, kita lanjut, tanya selanjutnya ya, dari, mas, Pak, ada sedikit, atau topik ya, tapi, agak berhubungan nih, bagaimana, membuat sistem data warehouse, atau data lake, yang berkualitas, sehingga terhindar dari data, yang mungkin sering kita katakan, sebagai garbage ya, nah, gitu, gimana, mas, boleh diulang lagi mas, kayak putus-putus, oke, bagaimana, membuat sistem data warehouse, atau data lake, yang berkualitas, sehingga terhindar dari, data yang, bisa dikatakan sebagai garbage, atau data sampah, biasanya kan gitu, kalau gitu, sebagai orang data kan, banyak banget data sampah, jadi, ini experience juga ya, bahwa, di Ikra, saat ini, memang, apa, kita partnership juga ya, dengan Kemenkes, kita handling juga, data-data ini ya, data-data yang, public gitu ya, memang datanya sangat, dan, saya pernah mengatakan bahwa, kalau kita gak tahu datanya, ngapain kita buat data warehouse, itu satu, nah, sehingga, timbul lah, kita harus melakukan apa, journey, journey itu ke, data ininya ya, data poolnya ya, kita melihat data audit, kita melakukan data audit, kita melihat, data quality, saya biasanya menerapkan, data audit and quality, memang, painful proses itu, jadi, benar-benar kita melihat, kira-kira sebenarnya, secara presentase itu, berapa persen, ini missing value-nya, oh, kira-kira, dari situ akan kelihatan, setelah berapa persen, missing value, lalu, kita melihat juga, relevansi terhadap, presentation layer, presentation layer itu, memang nanti datanya, sudah bersih, sudah siap di consume, siap untuk di analisis, apa nih, requirement-requirement, presentation layer, oh, ternyata di presentation layer, cuma, kita mau buat campaign aja, campaign yang notabene, cuma, butuh ABCD, nah, berarti kan, ada beberapa data, yang memang, value-nya itu invalid, itu harus kita lihat, sebenarnya, seberapa persen juga, kita invalid, dari situ, akhirnya kita bisa scrap, sebenarnya pola data kotor kita itu, seperti apa sih, nah, ini, akhirnya jadi solusi, pola data kotor ini, apakah memang kita harus, membenarkan dari, dalam artian, source-nya, aplikasinya, aplikasi HP, mungkin, ataupun, secara web, gitu ya, ini, dibenerin enggak nih, kira-kira, datanya bisa kotor ini, masuk ini, sekiranya gini, kira-kira diberikan, atau justru kita bisa, ngebuat, solusi yang kedua, yaitu, ya kita cleansing, kita cleansing, karena kita mendapatkan pattern, misalkan, kita bicara kolom, umur gitu ya, umur itu, macem-macem, ada yang bisa orang iseng, nulis pakai huruf gitu ya, tiga, setahun, gitu ya, itu macem-macem, jadi makanya, gimana kita bisa, jadilah seorang yang skeptif ya, skeptis terhadap data, sehingga kita bisa suggest, data warehouse, atau data mark, benar-benar ke presentation layer, jadi, kalau bisa, data analis, ataupun data scientist itu, menerima data itu ya, sudah bersih, sehingga flow dari awal, data engineering, data analis sampai data scientist, dia creating model, lalu dia develop, machine learning algorithm, dia benar-benar udah enggak, melakukan cleansing, paling-paling cuma, feature engineering, kayak gitu, jadi, kuncinya adalah data audit and quality, dulu project kita itu, dikemen ke sedikit sharing juga, sekitar jalan 3 bulan, 3-4 bulan ya, running 4 bulan itu, 3 bulannya untuk data audit and quality, tapi, dengan itu, kita bisa tahu, oh sebenarnya itu kotornya seperti ini loh, sehingga kita bisa risk, apa saja yang bisa dibetulkan dari layar depan, dan apa saja yang bisa dibetulkan dari layar belakang, effortnya nanti besaran di mana, kita compare, gitu sih, data audit and quality itu penting, emang kerjaannya, orang data yang paling banyak di situ ya, yang mau sendirin, oke, kayaknya nih, ada Pak Yudo tadi, masih belum puas dengan ini, tapi sebentar Pak, satu pertanyaan terakhir, nanti abis itu ke Pak Yudo Pak, dari paradis, apakah bisa melakukan CDC di CDP ini, terus fitur apa yang dipakai, gimana Pak, sorry Pak, apakah bisa melakukan CDC di cloud data platform ini, terus fitur apa yang dipakai, mungkin boleh langsung ini aja, mungkin boleh diunmute aja Pak, kalau ini mungkin nanti ditampung ya, nanti di email aja Pak Rizio, oke, lanjut ke Pak Yudo, silahkan Pak Yudo, open camp dan open Nick, silahkan, oke, ini Mas, mau nanya Mas, kan tadi tentang cloud hybrid itu, itu nanti kan kebetulan saya udah punya, programnya sendiri kan, yang menggunakan MySQL database-nya, nah nanti itu kalau untuk, kira-kira saya recantanya, mau buat machine learning, kayak regresi deh, untuk order, untuk rekomendasi order masing-masing item gitu, nah kira-kira itu, prosedur nanti gimana itu Mas, istilahnya itu, on-premise ini, berarti dikerjakan dulu di cloud, lalu nanti ditempel ke program ya, gimana itu, kira-kira itu Mas, jadi kalau hybrid ini Pak, secara gambaran ya, secara gambaran high level-nya adalah, jadi server yang digunakan itu, untuk MySQL, segala macamnya itu memang, sudah ada fisiknya ya, jadi mungkin sudah memiliki, nah nanti dari hybridnya adalah, processing-nya, jadi processing-nya mungkin kita bisa menggunakan, si public cloud itu, jadi, fitur-fitur yang disediakan, oleh Sidi P tadi kan, sebenarnya, backbone-nya itu adalah, ini ya, bisa AWS, bisa GCP, bisa Azure ya Pak ya, jadi, data Bapak itu nanti akan ngalir, ke sana diproses, mungkin nanti ketemu hasilnya, misalkan, hasilnya akan menjadi, satu table baru gitu ya, satu table baru yang memang, ini loh, rekomendasi, untuk produk ini tuh cocoknya, untuk orang, segmented A, orang segmented B, orang segmented D, jadilah satu table masing-masing, nah itu akan nanti biasanya, akan dikembalikan lagi, ke source-nya, misalkan, Bapak Pak, ke servernya MySQL, berarti ke SQL, jadi processing-nya Pak, yang hybrid. Oke, kalau untuk nanti, kalau untuk proses, istilahnya itu, yang memproses itu, kira-kira ada nggak, nanti dari Clodera, atau dari AWS, atau gimana ya, kira-kira ya, untuk prosesnya? Kalau untuk prosedurnya itu, nanti Pak, dari Clodera, akan didampingi Pak, jadi benar-benar, correct me if I'm wrong ya Pak ya, jadi nanti, jika Bapak melakukan POC, segala macam, itu nanti akan didampingi, sampai dengan, bahkan, assisting itu, Clodera memang, menyediakan beberapa, ini ya, video-video short, video-video singkat, untuk kita bisa, ketika ini service sudah jadi, kita mau ngapain gitu kan, oh kita mau journey di, contoh kayak tadi ya Pak ya, machine learning Bapak misalkan, oh di dalam machine learning itu, kita bisa ngapain lagi gitu, nanti akan didampingi Pak biasa. Oke, oke deh, berarti itu aja deh Mbak. Siapa, mungkin Bapak harus datang nanti Pak, toksan ke-50, nanti ada hybrid, mungkin Bapak bisa banyak nanya itu, langsung ke, siap-siap, makasih ya Mas, siap-siap Pak. Terima kasih juga Pak Yudho, itu Pak Edithia, mungkin Nanggung nih, kepalang-Nanggung, siap ada, udah ada Pak Edithia, silahkan Pak Edithia tadi, di, langsung saja Pak Edithia, halo, halo, udah recent Pak Edithia. Halo, selamat malam Mas Raul, siap-siap Pak Edithia, tapi kalau boleh mau tanya dulu nih, mungkin, sebenarnya kalau, ya memang, di situ kan ada beberapa macamnya ya, nah, dengan CDP public cloud ini, yang bisa disupport oleh Clouder Data Platform ini, best practice-nya atau ineffective way-nya, seperti apa ya, implementasinya, mungkin bisa dikasih contoh gitu Mas Raul. Oke, mungkin implementasi, kira-kira yang bisa, apa ya, mungkin kalau saya, saya nggak salah tangkap, ini mungkin pertanyaan gitu Pak ya, kira-kira implementasi, CDP public cloud itu, digunakan, in a real way, atau in a best practice-nya, seperti apa gitu ya Pak ya? Iya, boleh Mas, iya, dan kaitannya, dengan change data capture itu, kita bisa pakai fitur apa gitu ya, yang ada di dalam CDP public cloud itu, kan fiturnya ada banyak gitu ya. Oke, sebenarnya kita bisa menggunakan fitur, balik kebutuhan Pak ya, misalkan memang kalau kita sifatnya, contoh, ini experience, jadi misalkan, kita menangani salah satu, perusahaan ini ya, perusahaan swasta, waktu itu saya pribadi menangani, salah satu perusahaan swasta, yang gerak di asuransi gitu ya, di situ, benar-benar, eh sorry, bukan swasta, salah satu BUMN lah, kita sebutnya gitu ya, asuransi yang memang pada saat itu, data-datanya gitu ya, data-datanya memang sangat, highly secure, data-datanya sangat, mengandung data privacy lah, dari situ, sebenarnya poinnya adalah, datanya itu data historical Pak, pada saat itu kalau eksperiensnya, datanya data historical, lalu, memang, balik lagi ya, kita nyusun master plan-nya itu, tujuannya, lagi-lagi adalah, kita mau analisis ini sejauh apa, seperti itu Pak, setelah kita tahu tujuannya, kita mau nganalisis ini sejauh apa, apakah memang, hasil proses analisis ini, akan dilakukan, secara berulang-ulang, dalam artian, apakah memang akan dibuat, satu pipeline, yang nanti mungkin ke depannya, akan di-generate lagi, data baru di-generate baru lagi, data baru di-generate baru lagi, kalau memang nanti data baru di-generate lagi, data baru di-generate lagi, yang berarti memang kita butuh data engineering-nya, fitur-fitur yang ada di Clodera data engineering-nya, contoh, misalkan, kita bisa pakai, tadi ya, job-nya, terus kita bisa pakai, memang, kalau misalkan kita butuh, data langsung ngalir, secara stream gitu ya, mungkin kita butuh, data generator, terus kita butuh, Kafka gitu ya, untuk nge-transport datanya itu, nge-message datanya itu, ataupun misalkan, kira-kira, cuma sampai, masalah ini aja, apa masalah, sekali analisis, udah jadi, nah itu, di pertemuan 48, kemarin saya coba, udah menyampaikan bahwa, kalau kita cuma sifatnya, historical analysis aja, ya memang, fiturnya CML aja, gitu, CML yang kita bisa pakai, lalu dari situ, kita bisa, tutup ya, maksudnya kita bisa, buat itu down, lalu yaudah, kita nggak akan pakai lagi gitu, jadi kita bisa pakai itu, jika lo memang kita membutuhkan gitu, tapi kalau misalkan memang kita nggak membutuhkan, nggak apa-apa, nggak dipakai gitu, nah mungkin kalau ngomongin praktis, gimana kita handle project, beberapa project menggunakan CDP ini, pertama mungkin project ini ya, dulu project salah satu bank besar juga, kita handle ya, kita handle untuk ke situ, di mana kita bisa implement, machine learning, kita bisa implement, generate juga, deployment juga gitu ya, deployment, kita tes data-data sampelnya itu seperti apa, nanti hasilnya seperti apa, gitu sih, jadi, sebenarnya balik lagi sih Pak, jadi kalau kita, fitur-fitur yang ada di Clodera, banyak gitu ya, tapi kalau untuk, ini yang biasanya, secara ini ya, secara simple ya, untuk secara arsitektur simple, tapi kalau secara arsitektur yang sifatnya, ada streaming, terus misalkan, memang tadi kayak Pak Yudo ya, misalkan ingin hybrid, itu juga ada sendiri replication-nya, terus misalkan kayak ada Pak Brion, pengen ngeliat bahwa, dari sisi sebenarnya, ini interconnected automation-nya itu ada di mana, gitu loh, kalau misalkan kita memang ngebuat pipeline, nah itu memang, fiturnya ada juga, jadi memang sudah apa ya, sudah balik lagi ke kebutuhan kita maunya, menggunakan fitur apa, paling gitu sih Pak, kalau dari saya menjawab ini. Itu Pak Raditya. Iya, terima kasih Mas Raul. Boleh tanya satu hal lagi? Boleh Pak, singkat-singkat Pak. Iya, kalau, apa namanya, secara, misalkan kita ngomongnya, bijata gitu ya, nah kalau biasanya, mungkin Mas Raul itu, pernah di suatu proyek gitu ya, berapa langsung, masih biasanya customer kita itu, ingin visualisasi datanya itu, selalu terupdate Mas, apakah mungkin ada yang pernah, saya mau, seper, misalkan per 30 detik datanya itu, di visual harus selalu terupdate, atau mungkin per 30 menit, atau per berapa gitu, dan bagaimana sih, mengkondisikan hal tersebut? Oke, kalau saya, pernah Pak, benar-benar pernah, dan bahkan pada saat itu, di challenge, dengan arsitektur yang, tidak, ini ya, mungkin kita bicara, yang di luar, yang menggunakan Clodera dulu ya, yang menggunakan Clodera, bahwa, data itu bisa semi-stream, bahkan, karena, di Clodera sendiri, tadi ada Clodera data, visualisasi ya, di mana, sebenarnya, dia nembak ke data lag Pak, jadi, data mau update, seapapun itu, karena di Clodera data visualisasi, ini kan, dia berdiri di atas, Kubernetes cluster, di mana sebenarnya, ini nih, yang, yang apa ya, yang unik ya, jadi, semacam, Tableau server, atau Power BI gitu ya, tapi di sini, dia berdiri di cluster gitu, artinya apa, data-data yang masuk itu, bahkan bisa, 15 sampai 30 menit, dan gak nge-lag gitu, depends ke virtual warehouse, yang memang sudah kita, ini, yang sudah kita build gitu ya, artinya tadi ya, ada scalingnya ya, bisa up keberapa, minimum dan maksimumnya, gitu sih, nah, kalau di luar daripada Clodera, strategi apa yang biasanya saya lakukan, ini juga saya lakukan, di menggunakan CDP public cloud ya, saya selalu ngebuat, beberapa metrik itu, dibuat ke data mark, dan memang, proses dashboard itu, jangan sampai, ada proses yang, ini ya, apa, komputasi berat gitu, artinya kita menghindari, kita menghindari sifatnya yang, query-query agregasi, kadang kan, ada dua approach, biasanya ada yang memang, ngebuat view dulu, memang tabelnya, kayaknya kecil nih, kita buat view dulu, gitu, atau enggak, dashboard yang bagus itu, menurut saya adalah, ya kita cuma nge-select all aja, nge-select bintang aja, semua kemark-marknya, karena itu enteng, proses paling enteng itu nge-select, tapi lain cerita, kalau misalkan memang, Bapak menembak ke satu metrik, jebret, dengan melakukan group buy di situ, datanya itu pasti akan, sangat-sangat lama, pun kita, kecuali kita memang menggunakan, tools big data gitu ya, kayak, kalau daerah ini ya, enggak apa-apa, karena enggak masalah, mau di situ, saya pernah menggabungkan, dalam data satu tahun itu, sekitar, satu juta lebih lah, itu record transaksi, iseng sih waktu itu, saya cuma pakai dua notes, dua notes itu, saya coba di situ, pengen ngambil, tiga top product, di tiap bulannya, di tahun, let's say 2016 lah, kayak gitu, nah otomatis kan di situ ada window function, terus di situ saya ada, sub query-nya, misalkan di situ, saya gabungin juga sama CTE gitu ya, nah itu, running-nya kalau di Clodera ya, untuk kita query, yang lalu di consume sama dashboard, itu cuma, 5, 6 detik lah Pak, gitu, jadi memang, in special case, seperti itu sih Pak, jadi memang balik lagi, ke optimize, data marknya ya Pak ya, baik secara infra, ataupun, key optimize, daripada table-table itu sendiri, kalau traditional approach, saya nyarani bahwa, ya itu ya, buat key optimize table, macam-macam ya, kalau kita ngomongin, di RDBMS, ada index partition, tapi kalau kita ngomong distributed, cluster warehouse, kayak memsql gitu ya, itu kan ada, column store, salah satu approach, baru column store, terus juga ada, key hash partition, terus ada juga, chart key, seperti itu sih, jadi kita optimize, di sisi data marknya, oke, Pak Haradik ya, mungkin untuk, lebih jelasnya, nanti ikut Pak ya, di terserah, biar lebih, ini Pak, kita ngobrol ya Pak, thank you, siap, siap, masih ada beberapa pertanyaan, tapi memang waktu kita sudah mulai habis nih, jadi nanti teman-teman, akan mengisi, si platformnya, untuk, mungkin dari platform itu, nanti pertanyaan teman-temannya belum terjawab, kita ada 8-9 nanti, akan kami jawab ya email nanti ya, untuk lebih jelasnya, dibalas langsung sama Mas Rahul nanti, oke, please stay safe and healthy, stay social distancing, but digitally connected, saya gempar, memuat lima soror, sekiranya pengikram, bertugas, pamit, menurut diri, selamat malam, dan sampai bertemu di, call sponsor selanjutnya, terima kasih, selamat menikmati,